Jenga berangkat ya, Nek ya? Soalnya, dulu waktu Nenek masih jadi bidan. Buat prakteknya Jenga, supaya skripsi Jenga juga cepet-cepet selesai. Jenga pasti bisa nengokin Nenek kapan aja. Ayo atuh Jenga, nanti kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek-dek-dek. Iya, teh. Minta-nya, teh, ya. Oh, iya, 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 sebentar ya. Aku di mobil warna silver ya. Jangan berjalan. Bukan, Bak, bukan. Tadi larinya kesana. Jangan kasih ya, bukan dia. Bibi, 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 Ayo kita cepet-cepet pergi dari sini. Kenapa? Ayo, masuk ya. Sudah siap kerja. Insya Allah, Pak, siap. Ini lalu mengalami percelakaan. Dan sampai sekarang belum bisa jalan. Dan tugas kamu. Iya, kenapa sekarang belanja lagi? Iya, iya, aku ngerti. Kalau kamu gak bisa shoppingin aku terus, gimana? Terus belum lagi bau, banyak nyamuk. Ya kalau kamu sayang sama aku sih, kamu mbak. Oke, tapi gak sekarang ya? Yes! Pemantu baru ya? Lalu lu yang mukul gue kemarin di terminal, kan yang dulu gue copet. Ngapain lu di rumah gue? Stop, 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 stop. Dan Randy, ini jingga perawatnya Dan Hendra. Tapi gak mau liat mukanya dia nih. Kalau besok dia masih ada di sini, Bibi saya pecat. Salah orang. Jadi, Dan Randy yang kamu pukul? Mas, sekarang waktunya makan. Kita makan di luar yuk. Kamu maksa gue? Saya gak maksa, cuma ini jauh lebih baik buat Mas Hendra. Mas, ini. Mas. Tapi ini gimana ya? Dikancel sama tukang ojeknya. Saya gak searah. Bibi kan pernah nolongin Aden. Dan waktu itu pulang pagi, Bibi yang bukain pintu. Kamu itu jangan galak-galak. Kamu itu kan punya salam Aden Randy. Makasih Aden. Gue emang gak ikhlas. Ke depan. Halo semuanya, apa kabar? Hai, Kak. Bahasa Inggris. Kita mulai dari angka dulu ya. Oke? Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya tiga? Ayo, Kak. Teri. Sorry. Aku tadi ada urusan sementara. Kita berangkat pake motor. Tung. Pokoknya aku tetap mau pake mobil. Bikin kopi? Boleh. Beneran kerjaan skripsi. Randy. Masa Indra percaya deh sama saya. Masa Indra itu pasti sembuh. Bidang obat. Terus kalau saya ajak keluar untuk ngerip udara segera harus mau. Yah, pancoran. Tau lah. Emang kenapa? Ngerip sama Masa Indra. Ah, karing. Itu gak suka sama lo. Hah? Maksudnya? Ya, mau gini kan pancoran deh. Iya, 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 iya. Iya, ada apa sih? Ini, Pak. Sehingga, masalah kesehatan Pak-Papisah main. Kaku gitu kayak patung pancoran. Jangan ngadu dong. Iya, bener. Pak. Kita uang dong. Inilah. Itu gak kerja kok. Kamu itu janji-janji aja. Sudah setahun ini kamu pergi dan pulang pagi. Jaga kesehatan kamu. Mas, sebentar sambil minum ya. Sebentar-sebentar, mas. Bis nambilin Pak-Papak nih. Makanya, Dan jangan main terus-terusan. Atau gak baik, Dan? Ngomong seperti itu? Memang kenyatannya kayak gitu. Semenjak Mama kelahan. Apa kabar? Oh iya, aku bawain kue kesukaan kamu. Alasannya apa? Emang gue punya salah apa sih? Kalau lo banyak salah satunya, karena lo gak tulus sama Bang Recep. Cem lo sama gue. Eh, Mbak-Mbak, jangan kasar. Lo itu siapa? Pak-Papak ikut campur, ha? Cari ribut sih. Tuh, adik kamu tuh. Udah lumpuh. Kejana tuh bikin aku kesel mulu. Terima kasih aku apartemen yang mahal. Iya, 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 iya. Malas gue, Mas Mereka. Oh iya, maaf. Gue heran aja. Ada cewek yang seberani lo. Mas ini kayaknya udah, udah apa? Udah panas, Mas. Kita masuk aja. Kalau kamu gak bisa ngikutin apa yang aku mau, turunin aku disini sekarang. Please deh, susah. Wasap ke- Mas gue naik apalagi nih? Oke, play. Terima kasih banget ya, Kak Jinga ya. Izin kau. Oh. Ada. Ini udah sampai dirumah. Kok masih gak bangunin saya? Tuh. Seatbeltnya dibuka dulu kalau mau tersok. Sudah makan, sudah minum obat. Sekarang saatnya perjalanan. Mudah bikin hari-hari aku belakangnya jadi beda. Beda gimana maksudnya, Mas? Saya kan disini sebagai perawat. Iya, sudah seharusnya saya ngerawat Mas Hendra. Sampai ketemu di alam mimpi. Maafin Fendi, Mas. Mama. Tangan pergi, Mas. Mas tenang gak? Pagi, Mas Rendy. Mas Hendra. Maksudnya? Dia mungkin iri sama gue. Dia... Pakai. Pakai sampai gue. Tapi saya percaya sih. Karena kalau Mas Hendra sekarang makan aja, saya sudah siapin. Mas Hendra makan. Sampai ketemu di alam mimpi. Sampai ketemu di alam mimpi. Di sana kan lebih bagus. Pak. Malah amat. Mau buat pelin narkoba ya? Kenapa gak dikasih aja sih, Pak? Siapa tahu Bang Rendy butuh. Bukan Mas Hendra. Gak ada laporannya, kan? Kawatirnya buat macem-macem. Sudah, Papa berangkat dulu ya. Curiga, Mbak. Pas banget nih ada lo. Kenapa lo bisa dekat sama Rendy sama Hendra? Pasti membantu, Mbak, di sini. Oh, membantu. Yaudah, Mbak. Ini enggak. Temenin gue ke pasar. Ayo, Mas. Disum kan lagi ada di pasar. Sebentar ya. Ya? Aduh, gak bisa. Tapi saya gak mau dijadiin kambing hitam, Mas. Hubungan gue sama dia adalah hubungan karena keterpaksaan. Sebenarnya udah lama gue pengen putu. Mbak Susan pasti gak suka sama saya. Karena Mas Hendra diberi Bang ajak saya kayak gitu. Terus, Mas Hendra ini kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Mas Hendra diberi Bang ajak saya kayak gitu. Bagi sayang seorang ibu. Tapi kalau Jenga liat juga. Dalam segala hal apa, Bu? Ya, contohnya waktu mereka masih bantu papahnya di kantor. Emang Rendy gak pernah bantu-bantu papahnya? Mas Rendy? Makasih. Iya, Mas. Iya, kelihatan sih. Gimana kalau saya temen-temen? Enak gak, Mas? Enak. Jago loh. Bohonglah, bohong. Ini jadwalnya saya buat ajak Mas Hendra keluar. Ah, cerak banget ya, Mas, hari ini. Iya. Kayak senyum omong. Aku mau ngomong. Di sini, Mas. Yap. Kering. Kayak kan ya, bukering ya, Mas. Hendra, ini pasti jam yang mahal. Yakin mau dikasih ke pembantu kayak saya? Busa aja, Mas Hendra. Aku pakein ya. Makasih ya, Mas. Iya. Kan, rasa sayang seseorang itu bisa ngalahin rasa amarahnya. Nah, yang kalau masalah itu mah gampang, itu mentantaran aja ya. Oh, sekalian jadwal itu harus lebih banyak memberi daripada meminta. Bener, kan? Pasuk. Oke. Dadah. Lo, what? Loh, Mas Randy? Kok? Di sini. By the way, kok lo mau sih gak jalan-jalanan? Dari kecil saya udah tinggal sama Nekal. Gak dapet kasih sayang yang seharusnya gak dapetin. Sorry ya. Saya bersyukur. Saya masih punya nenek. Ya, Mas Randy juga hebat. Masuknya. Maaf ya, saya mengikhlasin beliau. Sehingga itu jadi beban buat masa depannya Mas Randy. Ikhlasin. Yuk. Iya. Antasan aja dia buru-buru. Aku gak deket-deket lagi. Aku gak boleh nahan lama-lama perasaan ini sama dia. Mas sayang sama Lenda. Mas Randy tenang dong, Mas. Mas sekarang itu yang paling penting Mas ke depannya. Termasuk juga saya. Tenang ya, Mas ya. Gue jingga. Gue juga sayang sama lo. Saya yang sudah masakin nasi goreng. Gue tau. Lo yang sering tenangin gue. Lagi bang? Hmm. Jangan buat masalah terus, Den. Kasian kan bapaknya Aden. Iya, jingga. Jingga? Kenapa jingga? Jingga tuh jatuh cinta, Bi. Masalah cinta, Mah, itu pribadinya. Bener, Bi. Jingga itu... Randy mau kemana? Bi, itu enggak tahu. Saya emang pembantu, tapi saya berhak dekat sama siapapu. Sadar diri, lo pembuka. Diri. Enggak level berantem sama kalian berdua? Eh, eh, sini kalau berantem sama Bi, itu enggak. Menarik, serpemur. There is a farmer's best friend. Kancil adalah sahabat kita. Abang mau ikutan belajar sama kalian, boleh enggak? Boleh. Cakep. Jadi sampai mana ya? Kancil, sahabat kita nih. Iya kan? Pancik. Ditelepon gak diangkat-angkat. Eh, kenapa? Terusir bensin. Oh. Kayaknya busi deh. Nggak tahu nih, bentar. Tuh. Jadi enggak bisa saja. Enggak bisa saja. Oh, enggak. 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 Terima kasih. Matargo-mogok. Kok? Alhamdulillah. Gombangnya. Mantap. Mas Randy. Bokap maksa gue untuk cepat-cepat nikah. Emang pertama kali? Gue gak mau dikira gue gak suka sama cewek, yaudah gue pacarin aja susah. Ebar, iya pengertian. Sebulannya. Saya tahu, ini pasti karena Mas Randy ini playboy. Sepertinya gue udah ngomong apa adanya. Emang kayak begitu ceritanya. Tapi ya kenapa saya kepo, Bang? Entah sejak kapan? Malam loh. Kok Mas Sandra belum tidur? Iya, gue susah tidur. Enggak. Aku harap. Jujur sama Mas Sandra. Rasa sayang saya sama Mas Sandra. Aku tahu kok. Kamu ngomong kayak gitu. Karena kamu suka. Oke. Kamu diam. Berarti jawabannya iya. Semoga permasalahan ini gak bikin Mas Randy sama Sandra jadi semakin jauh. Gimana? Mama. Mama. Mas. Nanti saya ngerjain Mas Bali. Kalau Mas Mara awas aja. Ya, sorry. Sorry, sorry. Sini ya tiap malam. Ya. Tapi kalau masih mau juga gue ikhlas. Ada ladang. Sama keluarga. Di situ gue punya anak. Gue punya istri. Kalau Bibi tahu juga Bibi gak mau. Mesti tahu. Yaudah kalau jingga ada gak? Bibi bukan emaknya. Ngurusin Hendra di dalam. Tunggu jangan. Selama ini lu bohong ya? Lu ngapain sakit. Ada peperhatian dari papa. Oke. Gue gak akan bilang siapa. Ya, yaudah sih gambarku yang terbaik. Yang ganteng. Ya, ganteng. Bibi juga minta maaf, Pak. Biarlah aku pergi terbaik untukmu. Kok Masnya gak bangunin saya? Kamu gak serius kan? Masa seorang majikan nganterin pembokatnya sendiri? Mungkin kau bukan malah. Ya apaan sih? Gue rasanya misalnya bukan kak. Bak sama Susan. Biasanya lu paling gak suka sama dia. Bak. Pacaran lama-lama juga gak baik. Masalahannya gue gak pernah cinta sama Susan. Jika? Mas Randy. Randy? Jika makan hati. Makasih. Makasih ya, Bi. Iya. Bibi ke dalam dulu ya, Den. Mau ambil. Kak Kendra udah mulai anakan kok. Gak ada, Bu. Kayaknya gak bisa di sana tuh. Kamu mau? Aku bilangin ke papah kamu. Kalau uang... Kali lagi. Iya. Lu kurang puas. Si Jinga diusah dari rumah. Masihin Bang Randy. Ayah sudah pulang. Dia harus keluar deh. Tapi, Pak. Kenapa gue jadi merasa bersalah? Maksud aden apa? Man? Iya, Bi. Selama ini Endra bohong. Pro-pro gak bisa jalan. Kemarin, Endra dipaksa nyebur sama Susan. Biar si Jinga diusir dari rumah Bang Randy sama Papa. Buat ngejelasin ini semua. Cuman Bibi yang bisa nenangin Papa. Di sini. Nanti biar Bibi semua yang jelasin. Ya? Oke, Bi. Oh iya, Pak. Hari ini ada hadiah istimewa untuk dianya berupa kejujuran. Dupat. Benar nih. Udah sembuh. Uuuh. Soal jujur. Endra itu dan. Langsung ya. Bang Ren. Atas kematian Mama. Biar Papa ngusir Jinga di rumah ini. Kamu ini. Papa tidak setuju kamu pacaran sama. Susah. Ingin lagi ya Bang gue. Susan. Aku udah berusaha buat sayang dan cinta sama kamu. Cuman. Mau toh ini. Diam-diam pake handphone gue. Apa para yang ngerawat lo dengan rasa penuh kasih sayang? Di situ. Karena gue sempat gak suka sama lo. Pas lo deketin Jinga. Di sini kan? Bang. Tapi yang pergi itu kan. Ya ikas lo Bang. Apalagi ya. Bapak punya kejutan buat aden. Iya. Assalamualaikum. Mas Endra kok udah bisa jadi. Perjadian beberapa waktu yang lalu. Oh enggak Pak Johan yang harus minta maus saya bukannya Bapak. Bicaraan soal apa? Pak Johan yang harus minta maus saya bukannya. Pak Johan yang sering menik ceritakan pada kamu. Ada seorang ibu hamil. Ayo pulang. Pak. Pak Pak gak setuju kamu tinggal sama. Tinggal. Ayo pulang. Pak Johan. Maafkan sempat. Kita buat sempat. Ayo pulang. Iya Pak. Nenek minta maaf. Karena masa lalu nenek. Hidup dan mati. Adalah di tangan Tuhan. Kita hanya nanti. Kamu pasti akan mendapat jodoh yang tepat. Iya. Udah lupian aja dia. Hari wanitanya. Mama meninggal itu karena takdir. Bukan karena neneknya jingga Pak. Karena bidan yang kledoh. Pak. Yang namanya manusia. Ini kan enggak Pak. Belajar ikhlas Pak. Masa depan lebih penting dari. Lihat tembusin Papa. Gak mau ngerti perasaan Papa. Apa tau kenapa? Karena Papa. Pak Johan. Saya datang kesini untuk meminta maaf. Pergi kalian dari sini. Pak Johan. Saya hanya minta maaf. Sudah 20 tahun nenek. Saya merasa trauma dan bersalah. Apa itu belum cukup? Kalau Papa gak mau maafin nenek Rani. Randy gak akan pernah mau ngomong lagi sama Papa. Merasakan bagaimana sedihnya Papa. Ditinggalkan Mama kalian. Kada dan Randy. Dan jingga. Tolong. Saya mencoba untuk memaafkan ibu Rani. Bang. Rani. Kok lo malah diimah aja? Lalu sih Bang. Tadi Bomo bilang lama banget ya. Ada apa? Jingganya ada, Nek. Saya mau ketemu. Tapi jingga masih terpukul dengan kejadian-kejadian kemarin, Nak. Ketemu sama jingga, Nek. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Jadi saya mohon kasih tau dimana. Sebelah sana, Nek. Terima kasih banyak ya, Nek. Aku dengan dia. Apapun yang berhubungan sama kamu, aku suka. Mau? Aku gak mau jadi pacar kamu. Aku renangnya dan karena agamanya. Pertanyaanku, kapan aku bisa nikahin kamu? Langsung keluar refleks. Gak pernah gombal. Gak pernah gombal. Gak pernah gombal. Gak pernah gombal. Gak pernah gombal.